Halo kembali lagi yang pastinya di channel Aeser Agus di video kali ini yang pastinya yaitu membahas sesuai judul Bagaimana sih cara mengisah Windows 7 sebelum membahasnya kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu dan yang baru mampir ke channel ini kalian juga bisa subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya nah di video ini saya ulangi lagi ya atau membahas lagi di video saya sebelumnya dikarenakan ada beberapa dari teman-teman yang masih belum paham atau mengerti Bagaimana sih cara meng-install Windows atau install ulang Windows 7 tapi ada beberapa Windows sih seperti 7 8 10 ya pokoknya install sistem operasi atau install ulang sistem operasi saya juga bapak mengasih tahu ke teman-teman karena ada beberapa dari teman-teman yang masih ada yang keliru atau yang tidak paham dan ada juga yang bertanya kak itu installnya di motherboard apa di hadis ya kak ya jawabannya itu adalah di hardis karena motherboard itu sudah ada sistemnya sendiri yaitu sistem bios kalau sistem artis itu tempatnya untuk menginstal sistem operasi jadi intinya hardis itu tempatnya untuk menginstal sistem operasi tersebut dan juga semua file-file yang ada di install itu semuanya ditaruh di hardis bukan di motherboard jadi teman-teman jangan keliru nah jadi link downloadnya ada di deskripsi di bawah video ini tinggal menonotnya terlebih dahulu ya dan bila kalian belum membuat bootable nya kalian bisa tonton terlebih dahulu juga di video sebelumnya atau kalian bisa klik kartu tester yang ada di pojok sebelah sini jadi poinnya yang harus dipersiapkan untuk menginstal yaitu kalian siapkan yang pertama-tama yaitu pastis minimal 8 giga dan yang kedua mempunyai sistem operasi dan yang ketiga kalian buat bootable nya bila belum paham kalian tonton dulu video saya sebelumnya lalu langsung saja masuk ke prakteknya ya yang pertama-tama kalian siapkan plus disk kalian yang sudah ada sistem operasi Windowsnya lalu kalian tancapkan plus disk sistem operasi Windows ke komputer atau laptop kalian lalu yang kedua kalian bisa nyalakan komputer kalian dan yang ketiga kalian masuk ke bios dengan cara menekan F2 jadi tidak semua masuk ke menu BIOS dengan menekan F2 karena setiap motherboard masuk ke menu BIOS itu berbeda-beda atau juga menekan F1 ada yang menekan F2 atau F10 Dell atau SC jadi itu tergantung motherboard yang kalian gunakan jika sudah masuk di menu BIOS saya ingin mengasih tahu ke kalian kalau menu BIOS itu tampilannya berbeda-beda karena setiap brand atau merek tampilannya berbeda-beda dan caranya pun berbeda-beda tetap isinya sama lanjut langsung kalian cari menu ke boot pilih boot pada bagian atas pilih flash disandain dibuat Windows Pro Table di sini nama flash saya yang sudah diproteksi yaitu Sandex cara menaikkan ke atas caranya tekan F6 yaitu ke atas dan sebaliknya tekan F5 ke bawah lalu exit atau keluar ketika bertulisan USB anda menekan spasi atau enter lalu kalian tunggu sebentar nah pada menu tampilan ini language-nya kalian tidak usah rubah menjadi Inggris saja ya nah jika sudah kalian dibagian bawah times ini kalian ganti menjadi Indonesia bila kalian tinggal di Indonesia nah pada keyboard ini kalian tidak usah diganti jika sudah kalian klik next di sini terserah kalian ya selera kalian kalian ingin memilih Windows 7 yang mana karena disini saya ingin memakai Windows 7 profesional 32 bit yaitu x86 ya 32 bit itu klik next jika sudah nah disini ada forum persyaratan kalian centang saja kalian setujui jika sudah kalian next nah disini kalian pilih custom dan diarahkan untuk mengatur partisi atau pembagian harddisk di tampilan ini karena saya ingin mendelete-delete-nya saja ingin menghapusnya untuk membersihkannya oh iya saya ingatkan lagi nanti saya bakal mengadakan video selanjutnya cara untuk pembagian partisi harddisk supaya partisi pembagian harddisk ini ukurannya tepat contohnya seperti 10gb tidak ada 10, sekian jadi tepat gitu yang kalian mau yang kalian inginkan nanti saya akan membuat video selanjutnya untuk pembagian harddisk nah langsung saja kalian pilih next jika sudah karena sini saya menghapusnya untuk memformat formatnya semua saya kosongkan harddisknya semuanya nah kalian tunggu sebentar disini load loading nah disini akan diarahkan untuk tampilan untuk mengisi nama ini kalian isi nama-nama kalian ya jangan sesuai dengan yang di video ini hingga sudah kalian next lalu kalian pilih yang X ini ya lambang X lalu pada menu ini video bisa dirubah langsung next saja nah sekarang sudah selesai ya cara untuk menginstal Windows 7 nya all-in-one kalian bisa download di deskripsi video saya di bawah ini jika kalian ingin mendownload Windows tersebut ini oke baik teman-teman itu tadi cara menginstal Windows 7 all-in-one semoga kalian paham apa yang saya jelaskan dan tentunya bila ada pertanyaan dari kalian kalian bisa komen di kolom komentar di bawah bila bermanfaat kalian bisa komen like komen dan share ke sosial media yang kalian punya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati